Alhamdulillah Kalau dia ke pasar Beda seribu Dia kelilingi tuh pasar Beda seribu tuh Dia kelilingi Bu Alih bu Bu Kalau ibu belanja di Trans Studio Trans Mall Atau Alphamidi Alphamark Tawar apa tidak? Tawar apa tidak? Coba kok tawar Dibikiran ke orang gila Lalu pedagang Kasian Yang sesama kita Peribumi Datang naik sepeda motor Kadang kalah sepeda Dia datang Dia sudah panggil kita Ya bu Haji Gih Bu Haji makin cantik aja Masih nawar Apa namanya Kalau bukan pelit? Sudah enaknya itu Berapa mas? 10 ribu bu Haji 11 ribu ya Mantap Kalau kan ibu-ibu yang suka nawar Kalau bapak-bapak kan gak suka nawar ya Ibu-ibu itu suka Betul nawar Ibu mau gak suaminya diambil orang? Mau? Silahkan pelit Orang pelit itu Tidak ada yang suka Bahkan orang pelit sekalipun Tidak suka sama orang pelit Benar pak Begitu jeleknya itu Sifat pelit Tidak ada yang suka Coba saya tanya Bapak-bapak senang tetangga Dermawan atau pelit? Ibu-ibu senang suami yang pelit Tidak ada dermawan? Senang Mantu yang pelit Tidak ada dermawan? Seman-teman yang pelit Tidak ada dermawan? Dermawan Tidak ada orang suka Orang pelit Bahkan orang pelit pun Tidak suka sama-semanya pelit Yang kau ke rumahnya Pelit dia itu Padahal dia juga pelit Begitu jeleknya itu Sifat pelit Demi Allah Tidak ada orang bangkrut Gara-gara sedekah Adakah pernah bapak dengar Mas-mas-mas Tuh yang disudut rumah di konflik Tuh kayak betul dulu Ustaz Cuma karena dia rajin sedekah Bangkrut Ada? Tidak pernah Biasa kita ini sangka buruk kepada Allah Tidak mau bersedekah karena sangka buruk Nanti saya makan apa? Nanti saya makan apa? Jangan cemas rejeki Jangankan diambil orang Tertukar saja Tidak Cicak saja dijamin rejekinya Tahu cicak? Tahu? Cicak makan apa Ibu? Masuk akal tidak? Masuk akal Dimana caranya? Satu di dinding Satu terbang Dimana ketemu? Tidak ada terminalnya Kalau pesawat Terbang Kita jalan Ada ketemunya Dimana? Di bandara Ini cicak Satu terbang Satu di dinding Dimana ketemunya? Tapi lagu kita waktu kecilkan Cicak Cicak Di dinding Diam-diam merayap Datang seekor nyamuk Nyamuk yang datang Nyamuk yang datang Allah jamin rejekinya Lagu tidak bilang Cicak lompak ke nyamuk Saya tidak mati Cicak kasihan Iya kan? Itu cicak Tidak sarjana Tidak punya kursus Tidak ada kaki Tidak ada otaknya Tidak cerdas Bisa hidup Apalagi Ibu Jangan pelit Sedekah Allah sudah jamin Rejekimu Bu Anda suaminya Mulai selingkuh Ada? Tidak usah curhat Sama tetangga Apalagi curhat di Facebook Tak kusangka Kau begitu Prat Belen-belen Sahasnya keluarga Kau ungkap di Facebook Begitu mulai Bu Ciri-ciri laki-laki Yang sudah mulai Lain-lain ya Kalau yang selama ini Tidak pernah pakai sisir Keluar Tiba-tiba rapi Tidak pernah pakai parfum Tiba-tiba berlimpar Pung Malekat subuh Nah Yang tadinya keluar rumah Tidak pernah pakai Setrikaan Langsung rapi Yang paling mencurigakan Kalau dia terima SMS Dalam kamar mandi 70% Wajib dicurigai Nah Kalau sudah begitu Ibu tidak usah curhat Sama tetangga Lepik curhat kepada Allah Bangun ibu sholat hajat Lakukan sampai 8 rakaan Setiap 2 rakaan Disujud terakhirmu Kau berdoa kepada Allah Ya Allah Engkau yang membolak-balikkan Rasa cinta dalam hati suamiku Tidak mungkin aku bisa Mengendalikan cintanya Ya Allah Tidak mungkin aku jaga Dia 24 jam Engkau Yang maha menjaga Ya Allah Ya Allah Pelihara suamiku Dan digodaan perempuan lain Ini ada duit saya 500 ribu Saya tolak bala Besok ke pantai suhan Mudah-mudahan 500 ribu Suamiku terhindar Dari wanita jahat Bismillah Coba amalkan itu Bu Coba amalkan Yang jadi masalah Kalau suaminya juga Sudah tahu rumusnya Dia bangun juga Sholat hajat Dia bangun Sudah sholat hajat Istri dia sebelah Kamar sebelah Suaminya kamar sebelah Ya Allah Capek sudah saya lihat Istri saya Ya Allah Engkau aja kerjanya Marah-marah aja Berat badannya juga Makin tambah Ya Allah Tidak tahu dilihat Dari mana dia seksi Yalah Ini ada duit saya 500 ribu Tolak bala Ya Allah Mudah-mudahan Istriku Ihlah saya kawin lagi Bingung malaikat Yang mana Jangan pelit Demi Allah Tidak ada orang Bangkrut Gara-gara sedekah Saya kasih contoh Tanggal 4 kemarin Sehari sebelum lebaran Ya Tanggal 3 malam Ada anak-anak Usia 15-19 tahun Bapaknya Flores Mamaknya Toraja Kristen Karena sering dengar Cerama saya di Youtube Akhirnya dia memutuskan diri Masuk Islam Desember kemarin 19 tahun Tanggal 3 malam Dia DM ke saya Di Instagram Ustaz Saya ini-ini Dicerita cara Mualapnya Kemudian Besok sudah melebaran Saya belum punya Baju baru Ustaz Saya lihat Ustaz Ini bagus-bagus Bajunya Dimana belinya Ustaz Saya bilang Sebenarnya Baju saya Tidak dibeli Bikin sendiri Tapi yang lebih Sebenarnya Bukan baju yang bagus Saya yang gagal Ya Sudah lah Saya butuh Baju lebaran Saya bilang Kau datanglah ke rumah saya Saya sediakan Kau pilih bajuku yang kau suka Dia pakai tongkat Turun dari taksi Eh Kasian saya Kenapa kakimu deh Ternyata dia amputasi kakinya Dia singgah Solat asar Ditabrak mobil Saya bilang Berat betul hidupnya nih anak Diusir dari orang tuanya pak Diusir Sekarang tinggal di masjid Tidak disetujui Hanya dia sendiri Masu Islam Diusir Bilang Kenapa kakimu Saya yang cerita Sedih saya Sempat berkacau Yang sedih Ustaz Ini tidak ada artinya Ini kaki ketimbang iman saya Kepada Allah Luar biasa 19 tahun Saya ambil baju saya yang paling bagus Kau pilih nih deh Mana kau suka Benar diambil yang paling bagus Sempat juga saya nyesal Sudah Karena saya buru-buru ke bandara Saya mau pergi khutbah Ya Ini deh Kau ambil 1 juta Sudah Kembalilah dia Naik grep lagi Sudah Perjalanan saya ke bandara Masuk WhatsApp Ustaz Berapa nomor rekeningnya Wakil wali kota balik papan Dalam hati Saya bilang Kenapa lagi pak wali Ada apa Pada dalam hatiku Segeralah Kirimlah nomor rekening Masih di atas mobil Masuk Masuk Berapa transferan masuk 30 juta Tadi keluar 1 juta Tidak cukup sampai situ Allah balas lebih banyak Sampai saya di airport bandara Depan pintu 7 Nunggu saya ke berangkatan Tiba-tiba ada ibu-ibu lari Bawa amplop Ustaz Ustaz Tunggu dulu Ustaz Apa Ini Dalam hatiku Ada apa lagi Padahal Cepat sudah Ini ada dari Ternyata ada fan saya Dia lihat saya di bandara Dia mau kasih Cepat buru-buru Mau masuk bandara Kasih saya melalui itu Ibu Ini ada Ustaz Titipan dari ini Oke Saya buka Berapa isinya 10 juta Sudah 40 itu kan Gantinya Besoknya Tanggal 5 selesai khutbah Biasanya kalau si khutbah dikasih Itu ibu 25 juta Sampai tubuh bupati Berapa saya dikasih Waktu itu 35 juta Berapa Allah ganti 75 Keluarkan 1 juta Allah ganti 75 juta Kenapa ibu miskin Karena ibu malas bersedekah Selalu berkeyakinan Saya miskin Maka Allah Saya tergantung Sangkanya hambaku Kalau kau sangka Tidak mampu Maka kau kasih Tidak mampu Sedekah ibu Allah tidak lihat Satu jutanya Allah tidak lihat Seratus ribunya Yang Allah mau nilai Kamu sedekah Satu hari ini Jangan pernah lewatkan Maghrib Tanpa sedekah Di hari itu Coba amalkan Coba Kenapa kita tidak bisa Umrah Karena selalu yakin Saya tidak mampu Maka Allah Sudah kau Dia yakin Tidak mampu Sedekah Pulang ini kau sedekah Sama tetanggamu Cari orang miskin Cari janda-janda tua Tidak usah janda muda Bahan yang bisa selamat Jelas Salatullah Salamullah Ala Tuhan Rasulullah Salatullah Salamullah Ala Yasir Habibullah Sudah Banyak sebenarnya Penyakit hati Tapi waktu yang terbatas Saya cuma bilang Waktu yang terbatas Saya ada cara Di Bandung Ibu Jam 10 Saya ini orang kampung Saya tidak tahu Bogor ke Bandung Jauh Saya pikirnya Satu jam Inilah Kalau kita pakai Pusat lokal Saya orang kampung Tidak tahu saya Oh ternyata jauh Nah saya harus Segera selesaikan Insya Allah Kalau Pak Niti yang undang Saya lagi ke sini Saya datang lagi Insya Allah ya Ini penyakit hati Sekarang bagaimana Cara mengobatinya Ketahuilah dengan Bersikir Mengingat kepadaku Maka hatimu Akan jadi tenang Jadi kalau kita Punya penyakit hati Maka datang Di majelis Sikir Al-Ikhya ini Ini salah satu caranya Memang Ibu Tidak dapat pocar Memang Ibu Tidak dapat undian Tapi apa yang Ibu dapat Ilmu Tapi ilmu Tidaklah terlalu menolong Ketika ilmu Itu tidak diamalkan Amalkan yang Bapak Ibu tahu Maka Allah akan berikan Ketenteraman jiwa Ketenangan hati Kalau hati sudah tenang Itulah kekayaan kita Yang paling baik Al-Fatihah 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 Al-Fatihah